hai oke guys oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat datang lagi bersama saya di channel saya udah di vlog ya oke guys wah sudah lama ya guys saya upload konten mangan to ya guys mangan mangan dan mangan hahaha ya siap menulis cerita ya untuk enak cerita jantung untuk ente agak jelas ya guys kita akan menceritakan ya guys sebuah cerita yang misteri ya guys misteri dari mana kali ini bau waaah apa wis wis gif gif hehehe jarang gif 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 kita ngevlog tentang berita tentang cerita karena sudah jarang ya nah yang belum yang belum menyaksikan cover saya ya semuanya saksikan aja cek di channel youtube saya di playlistnya ada cover bagi Teguh Daili cek disana ada cover-cover saya kalau memang yang official langsung aja di klik channelnya dicari di nama di YouTube di cari segera di vlog di klik yang itu ada official musik Oke ini ini istri yang sangat apa ya guys bisa dibilang sudah banyak apa ya banyak diceritakan semua orang tapi aku belum menceritakan jalan ini ya ini adalah misteri kapal hantu flying Dutchman kapal hantu itu flying Dutchman nih jadi itu ya guys apa di film kartun Spongebob nah Spongebob kalau ada itu yang icu itu guys ya itu guys ini jadirannya kita gampangnya nah eh kisah ini ya guys ternyata bukan isapan jempol belakai bukan maksudnya bukan bohongan gitu dikabarkan flying Dutchman yang misterius telah terlihat di telah terlihat di laut sejak akhir tahun 1700-an namun tak sedikit juga orang yang membantah jika beberapa penampakan itu hanyalah fenomena alam saja nah sorry guys beruntung kalau ada suara ayam ya ini ayam dikaya kita disini ya jadi kita fokus ke saya aja nah lagi flying Dutchman kembali ke akhir abad ke-18 ketika para penauh diduga melihat sebuah kapal hantu yang menandakan akan terjadi malapetaka atau bencana Oh jadi ketika pengen desmen ini muncul maka akan menandakan terjadinya bencana atau malapetaka lagi pelaku di sana ya laporan dari kapal spektral bertahan selama 250 tahun ke depan meskipun tidak ada bukti pasti bahwa kapal hantu itu ada kisah pertama flying Dutchman yakni berasal dari akhir 1700-an meskipun cerita mulai beredar di dekat Tanjung Harapan dikisahkan awalnya ada kapal-kapal menggunakan rute umum ini untuk pergi dari Eropa ke Asia dan satu kapal digabarkan memiliki beberapa kerusakan dalam perjalanan nih beberapa kapal itu pergi dari benua Eropa ke Asia ya guys mungkin banyak tapi salah satu kapalnya itu ada yang busa mesinnya ya si kapten Hendrik van der Deckenis atau Belanda berangkat dari Amsterdam ke India Timur jauh dan memuat kapalnya dengan tempah repah sutra dan pewarna untuk dijual kembali di Belanda oh jadi menterkan barang kapal ini kayaknya ya setelah melakukan beberapa perbaikan pada kapalnya van der Decken mulai kembali ke Amsterdam pada tahun 1641 nah ketika kapalnya mengitari Tanjung Harapan ya guys badai tiba-tiba mengambil para awak para awak kapal ini ya guys mereka memohon kapten mereka untuk berberi barang tetapi ia memerintahkan mereka untuk terus bergerak ke badai itu guys jadi mungkin apa ya guys dia takut mungkin ya si para awak kapalnya ini takut dan meminta kaptennya Aduh Anu balik-balik ini cocok kemarin lagi badai tapi kaptennya ini memaksa keras guys terus tembus aja gitu badai tembus aja ya mungkin karena kapalnya kuat mungkin beberapa pacar ya van derdecken marah sementara yang lain mengatakan ada yang mabuk guys nah ketika ia menolak untuk membalikkan kapalnya kapal itu tenggelam ke dasar lautan dari sinilah muncul kisah dan kutukan flying Dutchman versilah dari kisah ini yang tercatat dalam literatur yang diterus pada tahun 1790 dan 1795 yang menceritakan tentang sebuah kapal hantu yang muncul dalam cuaca badai nah lalu cerita tersebut dibawakan dalam opera pada tahun 1843 bahwa flying Dutchman benar-benar menjadi legenda guys opera The Flying Dutchman karyari Chad Wegner menyatakan bahwa orang Belanda yang putar kutuk itu dikutuk selamanya karena terbang menembus badai guys dengan demagian kapal dan kru van derdecken sekarang menjelajah out sebagai kapal hantu dengan kru para hantu guys dan berlayar sampai sekarang mungkin ya di laut-laut sekitar mungkin ya samudera di sana Eropa atau ke Amerika atau di Asia ya guys kita nggak tahu pasti ya guys dimana dia berlayar ngeri guys ya guys siang dulu guys video kali ini guys sampai jumpa di video ini guys kita akan menuju ke cerita selanjutnya nanti ya pokoknya ada ya saksikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi saya Teguh Dini Vlog wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye